Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada. Kiranya damai dan sukacita dari roh kudus, melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya, dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapak yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak, oleh karena pertolongan dan penyertaanmu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Bapak untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas, dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolonganmu Bapak. Terima kasih ya Bapak, pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firmanmu. Berbicara lah kepada kami Bapak, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firmanmu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini, Terambil dari Lukas 1 ayat yang ke-39 sampai 49, Lukas 1 ayat 39 sampai 49. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria, dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zaharia, dan memberi salam kepada Elisabeth. Dan ketika Elisabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabeth pun penuh dengan roh kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia, yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan, akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah. Lukas 1 ayat 44-45 Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia, yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan, akan terlaksana. Judul renungan kita hari ini adalah, Mujizat terjadi karena percaya. Ditulis oleh, Riris Neil Yulinar, Sahabat Suara Kasih. Saat ini gereja-gereja di seluruh dunia, mulai mempersiapkan ibadah perayaan Natal. Tidak hanya gereja, rumah-rumah keluarga Kristen juga mulai menyambut Natal. Mereka mulai menghias pohon Natal, lengkap pernak-pernik dan lampu kelap-kelip, menyiapkan kudapan bagi kerabat, dan anggota keluarga lain yang akan berkunjung nantinya, tak lupa baju dan sepatu baru yang biasanya juga, menjadi bagian dalam perayaan Natal setiap tahunnya. Kali ini saya mencoba mengajak kita semua, untuk memaknai Natal tahun ini tidak hanya melalui selebrasinya saja, melainkan melihat kembali kehadiran Sang Putra Natal, yang sudah dipersiapkan jauh sebelumnya oleh Bapak sendiri. Maria adalah seorang anak darah sederhana, yang berasal dari masyarakat biasa, bagi sebagian orang saat itu, Maria tidak masuk dalam hitungan sebagai orang yang akan melahirkan juru selamat. Namun pandangan dunia seringkali berbeda dengan pandangan Allah, Allah justru memilih seorang wanita sederhana dalam karya penyelamatannya, Allah juga melibatkan Yusuf untuk menguatkan iman Maria, Yusuf juga dipakai Allah sebagai orang yang akan membesarkan Tuhan Yesus suatu hari nanti. Di luar dari semua kisah ini, ada hal penting yang harus digarisbawahi, yaitu iman. Iman adalah bagian terpenting yang harus dimiliki manusia, saat Allah melibatkan kita dalam rencananya. Sama seperti Maria yang beriman, bahwa bayi dalam rahimnya adalah seorang raja dan juru selamat bagi dunia, iman perkasanyalah yang membuat Allah tetap mempercayainya, untuk menjadi ibu biologis bagi sang putra natal. Sahabat suara kasih, Maria adalah orang yang benar-benar mengalami Allah dalam hidupnya. Ia mampu menyimpan semua pertanyaan manusiawinya kepada Allah, dan menggantinya dengan ucapan syukur atas bayi yang ada dalam kandungannya. Seperti Lukas 1 ayat 45 yang mengatakan, Dan berbahagialah ia, yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan, akan terlaksana. Marilah kita renungkan, jika tahun ini kita masih diberi kesempatan, untuk menikmati kelahiran Tuhan Yesus dalam hidup kita, Marilah tetap beriman dan membagikan sukacita ini bagi banyak orang di sekitar kita. Tetaplah menabur kasih dan kebaikan bagi semua orang. Seperti Galatia 6 ayat 9 mengatakan, Janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya, dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapak, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapak untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapak untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkatmu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaanmu Bapak di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu. Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firmanmu Bapak di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan engkau. Terima kasih Bapak untuk nafas kehidupan yang masih engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan namamu. Kiranya engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi, ajarlah kami juga Bapak, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapak, kami akan beristirahat dalam tidur kami, kiranya engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin.